Di bagian nipplenya itu yang bagian lingkarannya itu sering kayak ada sisa-sisa susu, susu formula yang masih menempel gitu Memunculkan jamur gitu, jadi kalau misalnya berjamur begitu tentunya berbahaya dong untuk bayi ya Jadi kurang bagus untuk kesehatan juga Tapi sebenarnya bukan cuma susu formula aja sih, untuk susu asih juga cenderung lebih cepat untuk ditumbuhi jamur gitu ya Memberikan tips kepada bunda-bunda gimana sih cara yang bagus untuk merawat nipplenya Alat pertama yang bunda harus siapkan adalah ini nih Ini adalah sikat yang khusus untuk nippel Sebenarnya bukan cuma untuk nippel aja, bisa juga untuk titer gitu ya, untuk barang-barang bayi yang kecil gitu Nah kalau misalnya bundanya penasaran gimana sih bentukannya nippel yang terkena jamur Bunda bisa langsung cek di gambar sini nih Tuh, menyeramkan sekali bukan? Oke, sekarang kita langsung aja Ini nipplenya direndam dulu di dalam air mendidih Tapi nggak boleh lebih dari 10 menit ya Nah habis itu, penasaran dengan lanjutannya? Yuk langsung cek video fullnya di channel Tododo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!